Hai Dek BN4nya telah masuk satu telepon kita sepertirahkan dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah baik-baik saja lewatnya Allah masalah Allah masalah dengan bapak siapa dari mana dari Bapak Mokhlas di Banjarnegara Jawa Tengah Bisa bertanya langsung pada Bu ya ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau nanya nih masalah saya kan kalau habis mahrif itu kan biasanya pada sunat padal mahrif itu saya niatnya yang pertama sholat sunat birul balitan dan sholat sunat syukrul syukrul nikmah itu gimana boleh apa enggak makasih dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah anda adalah orang yang sangat baik rindu berbakti pada orang tua rindu berbakti pada Allah ditandai dengan anda ingin sholat birul walidain kemudian sholat untuk syukur ni'mat anda orang istimewa akan tetapi ketahilah bahasanya keistimewaan anda akan lebih istimewa lagi kalau dibarengi dengan ilmu ketahilah sholat apapun martabat sholat sholat terbaik adalah sholat fardu setelah sholat fardu tingkatan berikutnya adalah sholat sunnah kabliyah dan ba'diyah maka sholat apapun tidak bisa mengalahkan ba'diyah termasuk sholat tasbeh maka jangan sampai anda mendahulukan sholat tasbeh atau sholat sholat nebut birul wadili atau yang lainnya tapi dahulukan sholat ba'diyah maghrib karena itu mendekati sholat fardu keutamanya maka dengan ilmu anda semakin istimewa anda sudah rindu baru nanti apakah ada sholat birul walidain sholat syukur ni'mat itu sebetulnya itu adalah kembalikan kepada sholat hajat sholat hajat atau sholat mutlak jadi sholat mutlak tidak ada digelari dengan seperti itu ada sholat dua rokaat saja setelah itu anda memohon ya Allah dengan sholatku ini ampuni orangtuaku maka itu menjadi sholat birul walidain jadi kan namanya tawasul dengan sholat dengan amal baik yang kita lakukan lakukan sholat dua rokaat atau empat rokaat sholat kemudian setelah itu ingin berdoa kepada ibunda ya Allah dengan sholatku dua rokaat itu ya Allah ampuni ibundaku ayahandaku berikan doa itu birul walidain maka kadang orang memudahkan sholat birul walidain sementara tidak tidak ada istilah sholat birul walidain begitu secara sholat birul walidain atau sholat apa saja sholat mutlak kemudian setelah itu memohon kepada Allah ya Allah ampuni orangtuaku sholat syukur nekmat juga sama seperti itu sholat dua rokaat kemudian ya panjatkan ya Allah puji syukur kepadamu seperti itu namanya sholat sunan mutlak jadi tidak perlu digelari dengan sholat syukur nekmat tapi anda punya maksud anda setelah itu ingin anda menghususkan mensyukur nekmat Allah Allah telah memberikan badaku baju melikan badaku makan nekmat sehingga badanku sehat maka aku akan lakukan sholat dua rokaat Allah ini sebetulnya ini sholat mensyukur nekmat tapi gak usah anda sebutnya sholat syukur nekmat Allahu akbar assalamualaikum wujiz syukur padamu ya Allah badanku sehat anakku baik-baik semua ya Allah ya Allah ya Allah seperti itu gak usah digelari dengan sholat syukur nekmat tidak usah digelari dengan sholat syukur apa tadi abirul walidaini akan tapi lakukan sholat dua rokaat empat rokaat atau seberapapun kemudian anda panjatkan ya Allah ampuni orangtuaku dan kemudian masalah syukur anda mencuri nekmat selesai akan tapi itu semua anda lakukan adalah setelah anda melakukan sholat sholat ba'diyah maghrib ba'diyah isya seperti itu jangan sampai anda mendahulkan sholat-sholat seperti itu tapi dahulukan sholat-sholat ba'diyah maka anda yang sudah istimewa rindu berbakti pada orang tua istimewa yang rindu untuk bersyukur pada Allah dengan cara ini anda lebih baik setelah anda ba'diyah maghrib baru anda melakukan sholat dua rokaat sholat mutlak lalu anda memohon untuk orang tua anda kemudian anda sholat dua rokaat lagi anda bersyukur nekmat-nekmat Allah yang Allah berikan pada anda istimewa Wallahu alam biswab selamat menikmati